Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada bab ke-30 Yaitu tentang babun as-salatu minal iman Yaitu bab bahwa sholat merupakan sebagian dari iman Al-Baqarah ayat 143 Ya'ni sholat takum indal baidi Kau muslimin rahimahkumullah Kita sama-sama tahu bahwa Imam Bukhari merupakan Salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah Yang berpendapat bahwa iman itu bertingkat-tingkat Bercabang-cabang Sebagian ada yang mengatakan cabangnya 60 lebih Sebagian ada yang mengatakan cabangnya 70 lebih Nah salah satu cabang dari iman itu adalah sholat Pada bab ini Imam Bukhari ingin menegaskan kepada kita begini Bahwa di awal Islam umat Islam itu pernah sholat menghadap kedua Biblah Yang pertama menghadap ke Baitul Maktis di Palestina Dan yang kedua menghadap ke Baitul Maktis di Palestina Ketika menghadap ke Baitul Maktis di Palestina Itu kurang lebih ada yang mengatakan 16 bulan Ada yang mengatakan 17 bulan Persoalannya begini Ada sebagian sahabat yang sholat menghadap ke Baitul Maktis Kemudian beliau wafat Jumlahnya kalau tidak salah kurang lebih 10 orang Nah lalu ada sebagian sahabat yang pertama bertanya Bagaimana nasib orang-orang yang dulu sholatnya menghadap ke Baitul Maktis Bukan ke Baitul Maktis Maka ada ayat ini Tidak masalah Karena sholat semata-mata bukan hanya sholat Tetapi merupakan persoalan i Iman Mau menghadap ke Baitul Maktis Tidak masalah Mau menghadap ke Baitul Maktis Tidak masalah Dulu Sebelum syariat menghadap ke Baitul Maktis Digantikan dengan syariat menghadap ke Baitul Maktis Itu yang pertama Kemudian untuk menjelaskan hal tersebut Imam Bukhari itu mengutip sebuah hadis Yang disini dituliskan hadis nomor 40 Saya sebutkan hadisnya Haddasana Amru bin Khalid Qala haddana Zuhair Qala haddasana Abu Ishaq Anil Barra'i Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasalam Kana awala maqadimal madinata Nazala ala ajdadihi Awa kala akhwalihi Minal Ansari Wa anahu salla qibala Baitul Maktisi Sita ta'asara syahron Awa salla ta'asara syahron Wa kana yujibuhu antakuna kiblatuhu kibala albayti Wa anahu salla awala sallatin sallaha sallatan asri Wa salla ma'ahu qawmun Fakhroja rajulun mimman salla ma'ahu Famarro ala ahli masjidin wa humroki'una Faqola ashadu billahi laqad sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kibala makhata Fadaru kamahum Kibala albayti Wa kana til yahudu qod ajabuhum Idh kana yusalli kibala baitul maktisi Wa ahalul kitabi Fala mawalla wajhahu kibala albayti Angkaru dalika Kola zuher Haddasana abu ishaq anil barra'i Bi hadisi hada anahu ma'ata'ala al-kiblati Qobla antu hawwala rijalun wakutilu Walam nadri ma'naqulu fihim Fa'angzalallahu ta'ala Wa makarnallahu liyubi'a Imanakum al-Baqro Ayat 143 Ayat ini menceritakan Anan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Kana awalama qodim al-madinata Nazala ala azdadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pertama kali yang beliau lakukan Ketika hijrah sampai di Madinah Itu adalah mengunjungi Saudara-saudara kakek-kakek beliau Atau saudara-saudara dari Kola beliau Kaum ansur Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah datang di Madinah Itu sholat menghadap Kebayitul Maktis Sekitar 16 bulan Atau disini ada yang mengatakan 17 bulan Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sangat suka Kalau sholat itu Menghadap ke Kaabah Yang katanya begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sholatnya menghadap Bayitul Maktis Ketika pertama datang di Madinah Ke Palestine Tetapi beliau juga Kepengen menghadap ke Makkah Nah terus Nah sholat pertama Yang menghadap Ke Makkah Itu adalah Sholat Ashar Nah ketika sholat Ashar itu Yaitu sholat pertama Menghadap ke Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu sholat berjamaah Dengan Sekelompok orang Dengan sekelompok kaum Nah setelah sholat jamaah selesai Maka salah seorang keluar Dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian pergi Dan laki-laki tersebut Itu melewati mahjid Dimana di mahjid tersebut Sedang ada orang-orang Sedang sholat sedang ruku Nah ini orang yang habis sholat Ashar Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian itu Berkata kepada mereka Ashadubillahi Aku berjanji demi Allah Bahwa aku telah sholat Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menghadap Makkah Nah kemudian laki-laki Yang sedang sholat di mahjid tersebut pun Membalikan arah Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis Lalu berbalik menghadap ke Baitullah di Makkah Nah ini jelas ya Jadi sholat pertama Yang menghadap Ke Mekah Ketika itu adalah sholat Ashar Menurut hadis ini Tentu nanti ada perbedaan pendapat Menurut hadis-hadis yang lain Bisa jadi Nah orang-orang Yahudi Dan ahli kitab Itu senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sholat itu menghadap Baitul Maqdis Karena sama dengan mereka Para pecinta Baitul Maqdis Tetapi ketika Rasulullah Kemudian sholatnya berpindah Menghadap ke Baitullah Yang berada di Mekah Mereka Tidak senang Kurang senang Sudah selesai ceritanya Peristiwa Perpindahan Kiblat Dari Baitul Maqdis Ke Baitullah Di Mekah Al-Mukarromah Nah lalu persoalannya Begini Persoalnya sudah Terlanjur Ada sebagian Sahabat Yang wapat Dan sholatnya Menghadap Ke Baitul Maqdis Itu gimana Disini dikatakan Setelah meninggal Sebagian orang Laki-laki Padahal mereka itu Belum sholat menghadap Apa itu gimana Kita gak tahu Apa yang kita harus katakan Kira-kira Nasib mereka yang sudah Terlanjur wafat Itu gimana Nah kemudian Turunlah ayat Wamaganallahu liyubi Nga imanakum Ini gak masalah Dulu mereka Sholat menghadap Baitul Maqdis Itu karena I Iman Maka Allah Tidak akan Menyanyiakan Iman mereka Allah tidak akan Menyanyiakan Sholat Mereka Mudah-mudahan Bermanfaat Pelajar yang Dapat kita ambil Bahwa Dalam sejarah Islam Pernah Sholat menghadap Ke Baitul Maqdis Di Palestina Selama berapa Selama 16 bulan Atau 17 bulan Nah sekarang Itu syaratnya Sudah dimansuk Sudah berubah Menjadi Menghadap Baitullah Di Kaabah Sampai sekarang Lalu apa Definisi Jihad Kaabah Jadi yang dimaksud Kaabah itu Ke atas Jadi ini Misalnya Kaabah Kaabah ke atas Itu disebut Kiblat Kaabah ke bawah Juga disebut Kiblat Jadi kalau ada Hotel Istilahnya Tingginya Lebih tinggi Dari Kaabah Oleh yang Salat Tidak harus Nunduk Kemudian Menghadap Kaabah Tidak Tetap Menghadap Lurus Begitu pun Ketika orang Yang mungkin Istilahnya itu Berada di ruangan Apa Di daerah Bawah tanah Dia itu Ketika Salat Tidak harus Tanggah Ke atas Menghadap Baabah Tapi Tetap Dia itu Biasa aja Ke arah Kaabah Karena apa Kaabah itu Ke atas Tembus Sampai Langit Ke bawah Tembus Sampai Ke bumi Nah Kemudian Yang dimaksud Menghadap Kaabah Tentu Kalau bagi Yang berada Di depan Kaabah Harus persis Tapi Kalau yang Berada Di luar Masjid Masjidil Haram Berarti Menghadap Ke arah Masjidil Haram Yang kira-kira Harus dengan Kaabah Kemudian Yang berada Di luar Kota Mekah Menghadap Kota Mekah Yang kira-kira Pas Dengan Kaabah Lalu Yang berada Di luar Arab Saudi Pun Menghadap Ke negara Arab Saudi Yang kira-kira Pas Lurus Arah Apa Tidak Harus Persis Mudah-mudahan Bermanfaat Rabbana Rabbana Taqabal Minna Innak Anta Sami'ul Alim Wattub Alayna Innak Anta Tawab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagiru Wabihamdika Wa'atuhu Wa'atuhu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabihamdika